Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Hidup Kristen seringkali diibaratkan seperti tanaman berkali-kali Alkitab berbicara tentang benih berkali-kali Alkitab juga bicara tentang seperti pohon yang bertumbuh berkali-kali Alkitab juga bicara tentang akar bahkan dengan tegas juga Alkitab berbicara seringkali tentang buah jadi Alkitab banyak mengambil kehidupan sehari-hari karena kalau kita bicara tentang pohon ini kita bicara tentang banyak hal yang pertama kita bicara tentang pohon itu selalu bicara tentang sesuatu yang progresif selalu yang ada kemajuan selalu yang ada pertumbuhan karena yang namanya pohon selalu makin lama pasti makin besar jadi ada pertumbuhan jadi hidup Kristen mau digambarkan begitu hidup Kristen adalah hidup yang bertumbuh lalu yang kedua juga kalau kita bicara tentang pohon itu bicara sebetulnya tentang sesuatu yang berarti karena pohon itu memberi dampak lingkungan yang sangat luar biasa dia memberi keteduhan misalnya dia mengadakan penyerapan air karena itu seringkali sekarang kita menghadapi bahaya banjir dimana-mana kenapa? karena kita seringkali menjarah dunia ini abis-abisan saudara-saudara pohon-pohon dipotong udah gak karu-karuan lagi ekosistem sudah gak dibiarkan normal lagi manusia telah menjadi momok yang menakutkan bagi makhluk-makhluk hidup yang lainnya nah, sebenarnya kita yang kasih dalam Tuhan jadi kalau kita bicara tentang pohon kita bicara tentang tanaman yang pertama kita bicara tentang pertumbuhan lalu yang kedua kita bicara tentang manfaat bahwa hidup Kristen itu hidup yang berarti hidup yang bermanfaat lalu yang ketiga yang kita pelajari kalau kita bicara tentang pohon itu sebetulnya bicara tentang keseharian kehidupan karena setiap orang pasti pernah menjumpai pohon atau bahkan pasti harus menjumpai pohon setiap hari dalam kehidupannya Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Disini kita bisa lihat bahwa hidup kristian itu hidup yang bertumbuh Hidup kristian itu hidup yang berarti Lalu hidup kristian itu hidup yang dalam keseharian gitu Bukan hanya oh iya tapi kita kan sebagai orang percaya Oh harus begini Jadi akhirnya kita hidup dunia dengan hal-hal syargawi Buat saya sederhana Hidup kristian itu hidup keseharian Yang nampak dalam keseharian hidup kita Bukan berarti kalau kita berdoa saja Atau pergi ke gereja saja Atau setiap hari kita harus oh haleluya puji Tuhan Bukan hanya itu Soal keseharian hidup kita yang menjadi berkat Keseharian hidup kita yang membawa damai Keseharian hidup kita yang membawa sukacita Maka dimanapun kita berada disitu Kita menghadirkan kuasa kristus Haleluya Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan Selamat datang saya ucapkan untuk setiap pendengar sekalian Dalam program kita hari ini harinya Tuhan Karena dalam program ini setiap kita akan kembali diingatkan Untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita Dan selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita Maka hidup kita adalah hidup yang penuh kemenangan Haleluya Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Dicangkokkan Sebuah istilah lain di dalam Soal tumbuh-tumbuhan Nah kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 Roma pasal 11 Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 Ayat yang ke-11 maksud saya dari ayat yang ke-11 Sampai ayat yang ke-24 Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24 Demikian firman Tuhan Maka aku bertanya Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak Tetapi oleh pelanggaran mereka Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain Supaya membuat mereka cemburu Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia Dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka Aku berkata kepada kamu Hei bangsa-bangsa bukan Yahudi Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku Yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku Menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus maka seluruh adonan juga kudus Dan jikalau akar adalah kudus maka cabang-cabang juga kudus Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya Dan turut mendapat bagian dalam akar ponzai itu yang penuh getah Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu Jikalau kamu bermegah ingatlah Bahwa bukan kamu yang menopang akar itu Melainkan akar itu yang menopang kamu Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan Supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka Dan kamu tegak bercacah karena iman Jangan kamu sombong tetapi takutlah Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli Ya juga tidak akan menyayangkan kamu Sebab itu perhatikanlah kemuran Allah dan juga kekerasannya Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh Tetapi atas kamu kemurahannya Itu jika kamu tetap dalam kemurahannya Jika tidak kamu pun akan dipotong juga Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar Dan bertentangankah dengan keadaanmu itu Kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati Terlebih lagi mereka ini Yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri Nah soalnya aku ingin kasih dalam Tuhan Mungkin saya baca ayat ini dan saya bingung Mungkin saya baca ayat ini dan pikir Loh ini apa sih kok dipotong, dicangkokkan, berakar, dicangkokkan Pohon zaitun liar, pohon zaitun sejati Nah soalnya aku ingin kasih dalam Tuhan Ini yang sedang mau digambarkan oleh Tuhan Bahwa Allah, Allah Tuhan yang memilih Tetapi kadangkala dalam pilihan Ada orang-orang yang tidak setia Apakah Allah membiarkan? Tidak, dipotong ke Tal Kitab Lalu apa yang terjadi? Kalau mereka bertobat, ada kesempatan Dicangkokkan kembali Nah ini yang kita mau gambarkan Bahwa hidup Kristen kita Lalu bagaimana dengan mereka yang dilahirkan Dari bangsa-bangsa di luar bangsa pilihan Alkitab jelas bilang Meskipun mereka zaitun liar Tetapi kalau mereka hidupnya benar Mereka berbuah Maka apa yang terjadi Mereka dicangkokkan untuk masuk Dalam pohon zaitun yang sejati Nah pertanyaan kita sederhana Apa sebenarnya artinya dicangkokkan? Yang pertama Dicangkokkan itu berarti harus tetap melekat Jadi kalau sudah lihat pohon dicangkokkan Kenapa Alkitab pakai istilah Yang sederhana begini dicangkokkan? Karena kalau kita lihat pohon dicangkokkan Maka gak bisa cuma ditempatkan sebentar Lalu dibiarkan gak bisa Dia harus dibersihkan dulu Pangkalnya Lalu apa yang terjadi? Dicangkokkan disana Dan ada waktu berhari-hari Untuk apa? Untuk membiarkan yang dicangkokkan ini Keluar akarnya Jadi yang dicangkokkan ini juga gak bisa Hanya sekedar ditaruh disana Tidak bisa Karena apa? Karena yang dicangkokkan ini harus tetap melekat Tujuannya apa? Melekat Supaya ada kehidupan Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Di luar Kristus kita semua mati Di luar Kristus sebetulnya kita sedang berjalan menuju pada kebinasaan Di luar Kristus Sebetulnya kita sedang menuju pada kehancuran Nah kita dicangkokkan Tujuannya apa? Supaya ada kehidupan dalam hidup kita Ada kehidupan dalam rumah tangga kita Mungkin ada saudara-saudara yang rumah tangganya sudah mati Mungkin ada saudara-saudara yang masa mudanya sudah mati Semangat saudara sudah mati Sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan Kita harus dicangkokkan kepada Kristus Sehingga apa? Kita melekat pada dia Dan karena kita melekat pada dia Ada kehidupan Akar-akar keluar Sehingga kita sudah mulai bisa mampu Mendatangkan kehidupan kembali Dalam segala hal yang sudah mati Karena Allah kita bilang Pencuri itu datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Yang pertama dia curi perhatian kita Habis itu dia bunuh iman kita Dia bunuh masa depan kita Dia bunuh pengharapan kita Sampai akhirnya dia binasakan hidup kita Nah saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan Apa artinya hidup kita dicangkokkan? Harus kita melekat Karena selama kita melekat pada Kristus Disitu kita melihat kemudian kuasanya nyata Haleluya Yang kedua Kalau dicangkokkan itu artinya apa? Harus selalu dirawat Karena namanya dicangkokkan Berarti harus diperhatikan Harus dirawat Harus disirami air Harus betul-betul mendapat perawatan ekstra Kenapa? Karena oh ini sedang dicangkokkan Saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan Gak bisa dicangkokkan itu secara biasa aja Gak bisa Harus betul-betul dirawat Nah hidup Kristen juga sama Kenapa seringkali hidup Kristen kita mati? Karena gak ada perawatan sama sekali Gak ada firman yang mengairi hidup kita Gak ada kehidupan Kristen yang jelas gitu Gak ada langkah-langkah iman yang tegas dalam kehidupan kita Hidup Kristen kita gak dirawat Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya betul kita percaya pada Kristus Betul hati kita mencintai Kristus lebih dari segalanya Tapi karena kita gak cukup dirawat Saudara-saudara Akhirnya hidup Kristen kita mati Seperti kayak ponsel itu liar itu Kata Allah kita Mungkin hidup Tapi hidupnya gak punya makna yang jelas Jadi apa artinya dicangkokkan? Yang pertama artinya kita harus setelah melekat Yang kedua kita harus selalu dirawat Dan yang ketiga apa artinya dicangkokkan? Ada saatnya kita tumbuh dan berbuah di tanah Saudara-saudara gue yang kasih dalam Tuhan Kalau dicangkokkan kan itu enak saudara-saudara Kenapa? Karena kita mendapat makanan dari pangkalnya Gak akan ada cacing disitu Gak akan ada batu karang disitu Tapi dengar baik Akarnya juga tidak akan bisa kuat disitu Ada banyak hidup Kristen kan disitu mulainya Waktu dia baru bertobat Seperti kayak baru dicangkokkan Dia minta apa aja dapat Wah hidupnya penuh damai Penuh sukacita Penuh sejahtera Tapi ada masanya Kita mau hidup Kristen kita Kanak-kanak begitu terus Tapi Tuhan mulai pindahkan Dan mulai ditaruh di tanah Oh sakit Menghadapi batu sekarang Bukan hanya menghadapi batu Waktu dicangkokkan Oh daun-daun di atas itu Masih menjaga Supaya tidak sinar matahari langsung Waktu ditaruh di tanah Sekarang menghadapi sinar matahari langsung Menghadapi batu-batu Cacing-cacing Saudara-saudara Akar yang masih kecil ini Oh Merasa goyah sekali Tetapi terus dia bertumbuh Makin ada batu Makin keras Makin ada cacing Makin keras Makin keras Makin keras Menghadapi tanah yang keras Makin kuat Makin tertanam ke bawah Sehingga akhirnya kemudian Berbuah lebat Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Hidup Kristen kita dicangkokkan Ada masa-masanya kita menerima segala sesuatu yang baik Tapi ada masa-masanya kita ditanam di tanah Menghadapi batu Menghadapi segala sesuatunya Supaya akar kita lebih kuat Buah kita lebih lebat Karena jika kita tetap dicangkokkan Maka kita tidak akan bisa berbuah lebat Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Itulah hidup kita Mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Dan mampu menghadapi tantangan dengan sukacita Haleluya Kalau sudah ingin dilayan lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa Haleluya Melalui program ini juga secara khusus Saya mau berdoa buat setiap pendengar sekalian Kalau ada pendengar sekalian yang ingin didoakan Surat boleh taruh tangan kanan surat di dada Karena kita percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Dan kita doa Bapak Hamba doa buat setiap pendengar sekalian Mereka sedang sakit Mereka sedang berbeban berat Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah Tuhan pulihkan Tuhan bangkitkan iman mereka Tuhan kerjakan mujizat Sehingga kami boleh dibangkitkan Meskipun kami seringkali sebagai orang percaya yang dicangkokkan Tapi ada saatnya kami bertumbuh berbuah leban Bagi kemuliaan nama Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Seluruh gue kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Allah tidak pernah lain menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara Karena kita tahu bahwa bersama Yesus Kita cakap menanggung segala perkara Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.